Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube apa kabar semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin oke teman teman di kesempatan kali ini saya akan memuruning tanaman alpukat ini tanaman yang dari biji bentuknya seperti ini teman teman kalau dari biji batang utamanya cepat besar ini umur kurang lebih 2 tahun dan tinggi ini lah karakter kalau kita tanam alpukat dari biji sangat rimbun sekali yang itu juga tinggi banget itu sudah kita hentikan di ujungnya kita potong dan akan kita lakukan pruning penjarangan batang dan nanti akan kita kasih tahu ke teman teman perbedaannya sama yang sambung bucuk atau okulasi teman 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 ini di sekeliling tanaman ini ada di tanaman kunyit teman teman sama orang tua saya kunyitnya ini sangat supris sekali sangat terlalu mepet ke pohon ini akan kita pruning seperti ini kita kurangin batangnya biar sinar matahari bisa masuk kita buat cabang cabang sekunder dan tersiarnya teman teman ini juga kita potong saja seperti ini ini kita potong yang ke atas ini nanti biar cepat besar ini juga kita kurangin kita skip saja teman teman nanti kita sambung kalau sudah jadi hasil pruning iya ini teman teman hasilnya setelah kita pruning dan atasnya kita hentikan dulu biar memperbesar percabangan sudah terlihat tajuknya bentuk pohonnya cabang cabang sekundernya dan tersiarnya sudah terbentuk tersusun rapi terlihat matahari bisa masuk ke batang ini tujuannya agar batang cepat lebih besar teman teman ini nanti batang akan cepat lebih besar ini juga akan lebih besar untuk bagian bawah biar terkena ruang dan sinar matahari dan juga ikut besar batangnya teman teman dan yang disini untuk yang atas kita tidak nyampai memperuningnya kita pruning di bagian bawah ya seperti ini sudah kita jarangkan cabangnya batangnya sudah lumayan besar ini ini dari biji juga sangat tigur mudah-mudahan cepat berbuah subur sekali ini batangnya besar sudah sebesar lengan saya ini tingginya kalau tidak saya hentikan sudah ada 4 meter mungkin saya hentikan disitu teman teman akan kita lanjut ke tanaman yang hasil okulasi perbedaan pertumbuannya ini saat penanamannya penanamannya bersamaan ini teman teman ada dua sama itu dia sangat pendek sekali ini karakternya kalau dari sambung pucuk atau okulasi dia sangat pendek sekali ini juga cuma akan kita jarangkan saja cabang-cabang yang terlalu rapat ini tapi batangnya sudah sangat besar biarpun pendek tapi batangnya besar teman teman kita lihat dari sini ini teman teman pangkalnya sudah selengan saya besar sekali dan ini ranting-ranting yang terlalu mepet ini akan kita buang saja ya seperti ini nanti buahnya juga akan kurang bagus kalau terlalu menyentuh tanah juga kita lakukan penjarangan saja tinggal kita lakukan penjarangan batang-batangnya sudah terbentuk bagus seperti ini tiga cabang jika kita sisakan tiga-tiga saja kita jarangkan besar sekali batangnya kanun ini bertumpuk satu arah kita kalahkan saja yang satu juga kita buang saja kita tengok yang sebelah sini ini juga tidak kalah besarnya teman-teman pendek kurang lebih masih 2 meter tapi batangnya sangat besar sekali mantap ini teman-teman sangat besar nanti kalau buah sangat pendek sekali rimbun sekali inilah keunggulannya sambung pucuk teman-teman kita okulasi ini juga akan kita jarangkan nanti teman-teman kita jarangkan ini terlalu rapat cabangnya kita kurangi mudah-mudahan nanti cepat berbuah akan kita review lagi seperti ini kita buangin saja teman-teman ini juga terlalu mepet tanah teman-teman kita buang ini dia ini belum saya pruning sejak tanam baru kali ini dan juga kurang perawatan teman-teman saya biarkan saja tapi alhamdulillah subur ini yang ke arah sini kita biarkan saja ini yang ke atas seperti ini kita potong inilah teman-teman hasilnya peruneng alpokat biar batangnya cepat besar bongsor seperti ini kita jarangkan biar kena sinar matahari dan kita buang cabang-cabang yang tidak diperlukan cabang-cabang yang bertumpuk atau yang arahnya bertumpuk kita jarangkan biar cabangnya cepat-cepat besar seperti ini tidak cepat besar dan cepat berbuah seperti ini kita potes juga ujungnya biar tidak terlalu tinggi intinya kita kurangi percabangan yang terlalu rapat biar udara bisa masuk ke dalam batang seperti ini batangnya juga sudah besar-besar sebanyak kita kurangi supaya agak jarang percabangannya jadi terlihat semua teman-teman mantap sekali ini juga sangat bongsor sekali datang bawahnya besar sekali oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum